Halo Teknolovers, di era penjajahan ada satu negara yang banyak memasuki negara lain untuk meraih kekuasaan, yakni Inggris, negara kolonial terbesar di dunia. Lebih dari 100 negara dijajah Inggris, padahal dari segi jumlah populasi, Inggris lebih sedikit loh dibanding negara jajahannya. Namun Inggris menerapkan strategi pendekatan yang baik terhadap negara-negara yang mereka jajah. Misalnya menguasai pusat pemerintahan, sehingga mudah menguasai wilayah pribumi. Kali ini aku bakal membahas beberapa negara yang pernah dijajah Inggris, khususnya negara-negara Islam. Inilah deretan nasib negara Islam yang pernah dijajah Inggris. Tapi sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasi. Update terus informasi menarik dari Teknologi Populer. Di Asia Tenggara, Brunei Darussalam pernah dijajah Inggris sekitar 96 tahun lamanya, yakni dari tahun 1888 hingga 1984. Kala itu Brunei tengah bersih tegang dengan Spanyol, Inggris datang memanfaatkan situasi dan memasuki wilayah negeri Brunei. Selama kolonialisme Spanyol, Brunei terkena penyebaran wabah penyakit kolera, sehingga dilarang menanamkan ajaran Islam. Nah, Inggris yang sudah memasuki tanah Brunei, perwakilan dari Inggris James Brock, datang layaknya pahlawan melerai pertikaian Brunei Spanyol. Hal itu membuat Brock diangkat menjadi gubernur Sarawak. Namun, Sultan Brunei mulai merasakan hal aneh dari James Brock. Ia beranggapan adanya niatan buruk dalam jabatan yang diberikan kepada Brock. Brunei pun melakukan gempuran kepada Inggris. Sayangnya Brunei kalah. Membuat Brunei mau tidak mau harus menandatangani perjanjian di tahun 1888 dengan maksud meminta perlindungan dari Inggris. Akhirnya Brunei Darussalam resmi merdeka pada 1 Januari tahun 1984 setelah dilakukan perjanjian kerjasama dan persahabatan dengan Inggris. Kini Brunei jadi negara Melayu Islam di ASEAN. Negara Islam berikutnya yang juga pernah dijajah Inggris ada Afganistan. Inggris berkelana di tanah Afganistan pada abad ke-19. Dimana saat itu Inggris berupaya melindungi India dari Rusia sehingga mereka melakukan pendekatan terhadap Afganistan. Afganistan ini negara Islam kecil yang dihuni oleh berbagai suku di perbatasan pemerintahan India-Britania kala itu. Rencana invasi Inggris terhadap Afganistan hanyalah menimbulkan perang tiga kali berturut tahun 1834-1842, 1878-1880, dan 1919. Akhirnya Afganistan menang dalam perang terakhir dan meraih kemerdekaannya dari Inggris. Saat ini Afganistan kerap dilanda konflik antar organisasi dalam negeri. Next, ada Mesir yang juga sempat dijajah mulai tahun 1882 hingga 1914. Inggris berhasil menguasai Mesir dan menjadikannya sebagai daerah protetorat terselubung. Artinya Inggris menguasai sebagian besar Mesir tanpa otoritas hukum. Inggris terus berupaya memperkuat kedudukannya di era perang dunia pertama di mana Mesir jadi bagian dari kekuasaan Otoman yakni sekutu dari Jerman dan Austria musuh Inggris kala itu. Tentu saja warga Mesir mendesat kemerdekaan dari Inggris. Mesir pun diberi kemerdekaan sepihak oleh Inggris pada 21 Februari tahun 1922. Interval tahun 1914 hingga 1922, wilayah Mesir jadi protetorat formal sampai Inggris menyatakan negara ini merdeka pada 21 Februari tahun 1922. Namun meski merdeka, Inggris tetap membawa pengaruh pada seluruh sistem politik Mesir hingga krisis Suez tahun 1956. Kini, Mesir menjadi negara yang mandiri. Ada juga nih Irak yang sempat dijajah Inggris. Inggris pernah membentuk resim kolonial di Irak setelah mereka sukses merebut negeri ini dari Turki Usmani dalam kampanye militer selama Perang Dunia Pertama. Inggris diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa saat itu untuk memerintah Irak tahun 1920. Namun Irak tentu melakukan perlawanan terhadap Inggris. Sayangnya Irak tidak mampu menangkis perlawanan balik dari Inggris. Pasukan Inggris bersikeras selama lebih dari satu dekade untuk menghancurkan perlawanan Irak. Mereka mengerahkan pesawat terbang, kendaraan lapis baja, bom api dan gas mustar, hingga akhirnya Oktober tahun 1932, Irak merdeka. Next, ada Kuwait yang mendapat kebebasan tahun 1752. Pemerintahan Kuwait dulunya jadi protetorat Inggris mulai tahun 1899 hingga 1961. Hal itu dilakukan setelah perjanjian diketopalukan dalam perjanjian Anglo-Kwaiti tahun 1899 antara Sheikh Mubarak Al-Sabah dan pemerintahan Inggris di India. Nal adanya penemuan minyak di Kuwait tahun 1938, terjadi revolusi ekonomi pemerintahan Sheikh Kuwait dan Inggris hingga menjadikannya sebagai aset berharga. Tahun 1941, terjadi insiden invasi Jerman ke Uni Soviet. Inggris selalu mengambil kendali penuh atas Irak dan Kuwait. Meskip telah merdeka, Kuwait masih berada di bawah kuasa Inggris sebagai daerah protetorat hingga berakhir tahun 1961. Next, ada Mughal. Mungkin saja beberapa di antara kalian ada yang baru mendengarnya. Hmm, jadi Mughal ini gabungan dari kerajaan Islam India, Pakistan, dan Bangladesh. Penjajahan Inggris dimulai dari adanya aktivitas perniagaan yang Inggris jalankan di Mughal pada abad ke-18. Para pedagang Inggris saat itu memang sedang menjalin hubungan niaga dengan orang-orang Bengal yang terdiri dari Muslim dan Hindu. Hubungan niaga ini dikenal sebagai fase pemerasan rakyat Bengal lantaran kedatangan Inggris hanyalah merusak perekonomian orang-orang Bengal yang dahulu mereka mengandalkan pada agrikulturnya menjadi produsen material mentah demi memenuhi kepentingan industrial Inggris yang saat itu juga telah menemukan mesin uap. Nah, sejak itu revolusi industri dan modernisasi besar-besaran dimulai. Inilah yang menjadikan Inggris langsung merasa superior sehingga mereka seenaknya bersikap agresif. Terakhir ada siam yang terdiri dari kelompok Muslim Palestina, Jordania, Libanon, dan Syria. Selama Perang Dunia Pertama terjadi pemberontakan Saudi dan pasukan ekspedisi Mesir kerajaan Inggris dibawa General Edmund Allenby yang mengusir orang-orang Turki keluar dari Libyan selama kampanye Sinai dan Palestina. Inggris berjanji menghormati kemerdekaan bangsa Arab jika mereka bersedia melakukan pemberontakan melawan Usmani. Namun pada akhirnya Inggris justru mengkhianati kesepakatannya sendiri. Dan pada akhirnya, Inggris dan Perancis membawa wilayah di bawah Second Speaking Agreement yakni sebuah tindakan pengkhianatan yang diadal. Sejarah lalu mencatat siam terbagi menjadi empat negara ada Palestina, Syria, Jordania, dan Ibanon. Belum berhenti sampai di situ, kejahatan Inggris bertambah ketika mereka berjanji kepada publik menyatakan rumah bagi kaum Yahudi di Palestina. Palestina kemudian menderita di bawah penjajahan Zionis Israel yang berlangsung sampai sekarang. Itulah deretan nasib negara Islam yang pernah dijajah Inggris. Inggris memang banyak mendarat ya ke negara orang. Indonesia pun pernah lho dijajah Inggris. Tapi sudahlah, yang penting kemerdekaan sudah diraih. Hmm, gimana nih tanggapan kalian? Soal bahasan kita kali ini. Komen di bawah, klik like, dan share juga video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax